Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in para pemirsa rahimakumullah Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Innamal a'malu bin niyati Amal itu innamal a'malu amal itu bin niyati Tergantung niatnya Jadi ada yang mengatakan bahwa Sahnya sebuah amal itu Tergantung pada faktor niat Wa innamalikul limri'in manawa Seseorang akan mendapatkan Balasan sesuai yang diniakan Orang yang berpuasa di hari kemis Atau di hari senin Di bulan dul hijah Boleh melafalkan niat Rangkap seperti ini Jadi insya Allah akan mendapatkan Pahala sesuai yang apa Yang dia niatkan Meskipun Meskipun sebagian ulama Mengatakan bahwa Tanpa lafal niat seperti ini pun Sudah mendapatkan otomatis Pahala puasa dul hijah Dan pahala puasa kamis atau senin Tapi dengan melafalkan niat seperti ini Kita gunakan lisan kita Untuk berkata-kata yang baik Kata yang disenangi Bukan kata-kata yang jelek Orang yang berkata jelek Mendapat dosa Nah orang yang mengatakan Lafal seperti ini Mendapatkan pahala Karena disini juga ada Unsur zikirnya Dan menurut Imam Nawawi Melafalkan niat Itu hukumnya sunnah Niat itu sendiri Tempatnya di dalam hati Namun Dalafut bin niyah Itu dihukumi sunnah Nah sekarang Niat puasa Bagi yang punya hutang Kodoknya Puasa kodok romadonnya Itu lafalnya didahulukan Baru kemudian puasa seninnya Dan puasa dul hijahnya Untuk senin maupun puasa dul hijah Bisa di Pulak balik Bisa diatak Yang penting Yang didahulukan adalah Niat puasa kodoknya Nah bagi yang masih punya hutang Berniatlah seperti ini Niat mengkodok kuasa Membayar hutang kuasanya Kemudian berharap Mendapatkan pahala Puasa bulan dul hijah Dan puasa hari Kamis ya ini Niat puasa kodok Sekaligus puasa kamis Dan puasa dul hijah Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu syawmawudin An kodok Fardis syahri romadona Wasyawmaw sunnati Zil hijjati Wasyawmaw yawmil khomisi Lillahi ta'ala Nawaitu Aku berniat Syawmawudin Kuasa esok hari An kodok Untuk membayar hutang Fardis syahri romadon Kuasa fardu bulan ramadon Wasyawmaw dan niat kuasa Sunnati zil hijjati Sunnah di bulan dul hijah Wasyawmaw yawmil khomisi Dan puasa sunnah hari Kamis Lillahi Untuk Allah Semata-mata menjalankan Perintah Allah Ta'ala yang mahaluhur Untuk latinya Nawaitu Syawmawudin An kodok Fardis syahri romadona Wasyawmaw sunnati Zil hijjati Wasyawmaw yawmil khomisi Lillahi ta'ala Terjemahnya Aku berniat kuasa besok Untuk kodok Bayar hutang Kuasa romadon Dan untuk kuasa Sunnah Zil hijjah Dan kuasa hari kamis Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Niat kuasa Zil hijjah Sekaligus kuasa kamis Bismillahirrahmanirrahim Niat kuasa ini adalah Bagi yang tidak punya hutang Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Syawmaw sunnati Zil hijjati Wasyawmaw yawmil khomisi Lillahi ta'ala Nawaitu Aku berniat Syawmaw sunnati Zil hijjati Kuasa sunnah Bulan zil hijjah Wasyawmaw yawmil khomisi Dan kuasa hari kamis Lillahi ta'ala Untuk mendapatkan Keriduan Allah Ta'ala Allah mahaluhur Maha tinggi Maha agung Nawaitu Syawmaw syahri Zil hijjah Wasyawmaw yawmil khomisi Lillahi ta'ala Ada indonesianya Bagi yang tidak Lancar berbahasa Arab Aku berniat Kuasa sunnah Zil hijjah Dan kuasa hari kamis Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Aku berniat Kuasa sunnah Zil hijjah Dan kuasa hari kamis Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Para pemirsa Demikian tadi adalah Niat puasa kamis Dirangkap dengan Puasa dul hijjah Lalu dirangkap lagi Dengan puasa Kodok bulan ramadhan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!